Hai semua, balik lagi. Ya kali ini mencoba menu baru dari Lausanne Ini spicy Oden, ada 2 varian Ada yang spicy dan non spicy Jadi ini lucu banget sih, mereka harganya cuma belasan ribu ya Lagi promo sampai di September ini Dan ini Tapi namanya Oden ya, bener gak sih Oden? Tapi namanya ramen ya, spicy ramen Atau dipahitan ramen deh Ini ada 2 varian, ada yang spicy sama yang non Dan lucunya itu mereka bukan mangkok kayak Kalau kalian beli di restoran ramen-ramen Atau udon gitu yang lebar gitu kan harusnya Ini kayak mirip-mirip kayak cup Kayak cup minuman Tapi bukan, tapi memang ukurannya agak gede sih Tapi ini memang buat khusus buat Oden aja sih memang tuh Bentuknya begini ya Dan ini isinya lumayan, ini hampir setengahnya sih Karena ini tinggi banget jadi keletannya Enggak lu bisa saya lihat Dan ini kuahnya tadi dipisah di plastik Jadi udah dituang Wanginya spicynya kecium lumayan Cukup nyengat, kayak bobo Kayak apa ya, kayak kuah Kuah ini ya dia sih Yang apa Yang Kuah yang menu mereka yang kemarin-kemarin itu Yang Dia di sini lumayan sih ada Potongan paha ayam Di slice kayak gini Ini susah Maksudnya pakai sumpit sih Jadi gampang ngambil Tapi dapat makan lumayan Dapat gaku ya Dari yang dikasihkan bingung juga makan di kokop gitu ya Dapat Ayo Ayam sebenarnya ngilip-ngilip guys Potongannya bagus sih Slice gitu Nah kayak gini Ayam slice-nya Sekitar dua atau tiga ya Tiga atau empat lah kayaknya Ini ada di bobo Dan pakai jagung Dan harusnya ada Naruto-nya yang kayak Buat-buat ada ya Cuma ada ke campur-campur langsung ya Ini mie-nya bagus Tamennya ini halus Nah yang tebel kayak udon gitu ya Hmm Matennya pas Enggak yang terlalu Masih keras atau terlalu lembek ya Ini pas nih Masuk mulut enak Hmm Hmm Di seluput enteng Nah Jagungnya lumayan sih Cuma jagungnya Mencar-mencar kemana-mana Jadi agak susah kok pakai gaku ini ya Hmm Hmm Overall Enak Coba kita kukuhnya ya Enggak ada sendok sih Hmm Seget-seget Enggak yang pedesnya ngat Tapi ini pedesnya pas Enak sih ini Wah Ini lumayan sih kalau buat harga Rp18.000an kalau misalnya tadi aplikasinya Hmm 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 Oh Nih Nih Mie-nya tuh Dimakannya effortless banget Enggak yang bener-bener ini Nah ini nih paha ayam pilihnya ya, tetangannya memang kaha ayam sih lumayan berbumbu udah kayak dimarinasi sedikit lah ya cuma kurang tebal aja sih potongannya tapi kalau tipisnya juga pas sih, cuma kurang banyak ayah tapi belasan ibu mau banyak ya, gila jadi inget pop mee kalau cup begini ya cuma pop mee lebih kecil tapi ya, kalau pakai kaya ini pasti buat kuah kuah meskipun buat sendoknya jadi agak jauh gitu ya dia cuma sayangnya gak ada sayurannya ya harusnya kalau pakai sayuran hijau sedikit lebih enak sih ditambah serat, nah ini nih, kamu sama daging guys hmmm hmmm seder spicynya gak yang nyegak banget ya, enak ini kalau buat yang gak suka apa aja juga bisa-bisa makan sih cuma itu kurang sayur lah cuma itu kurang sayur lah cuma jagung doang kayaknya kurang nendang gitu hari ini mah ada kayak doang bawang atau yang hijau-hijau gitu dikit lah ya kayak gak sawi atau kaisim ya mungkin unik lagi sih cuma ini kurang sayurnya aja kalau buat daging ya jangan harap banyak lah ya karena kan memang harganya juga murah di bawah 20 loh mie nya dapat teks sudah pas sih hmmm ini oke lah ini mungkin kalian bisa pesen additional lagi sih kalau dibeli langsung lagi atau di restorannya kalian bisa tambahin lagi sama cemilan-cemilannya buat campuran di kuahnya itu mantep sih kuahnya seolah seger enak nih cuma kurang basuh-basuhannya aja hmmm nah ya sama potongan telur ini kok ada potongan telurnya guys ini enak telur rebus yang separuh gitu ya onsen egg separuh gitu atau telur rebus biasa deh gak usah onsen egg ya kalau onsen egg kan mahal loh begini susah seger ini kuahnya enak seger anget dan masih anget lagi dan selanjutnya posi kuahnya itu gak kelebihan nah yang sampai kebanyakan nipas hmmm atau jagungnya kalau sedikit lebih banyak mungkin enak kali ada tekstur kayak semi-semi crunchynya gitu kan tapi ini seger nih hmmm seger sih entap kuahnya ini pas seger gak yang terlalu nyengat gimana gitu anehnya gitu enggak hmm aneh aneh ya hmm takutnya zong ya tau itu beli dua tadi guys ini mantep nih hmm seger nah ini bagian taket-taketnya baru kena jagung-jagungnya hmm hmm ini sakit banget enak enak gak ngecewain sih rasanya ini kalau ada telur rebus tambahin telur rebus sendiri guys pas enak atau kalau ada katsu-katsuan kalian tambahin wah sakit banget sih ini ini tuh jagungnya sisaan ha ha kubat-porsi standard lah ya kayak minstan biasa gitu lah nah yang nartonya tuh yang burat-burat itu kan yang garis-garis itu hmm hmm jagungnya saya ingin di paling bawah kena ya karena kan diaduk sama kuah ya hmm hmm kayaknya kok ada dua naruto-nya dua guys enggak cuma satu cuma tipis sih memang hmm 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 tapi kuahnya sedikit banget enak ini kalau kalian punya telur tambahin telur lagi deh telur rebus atau apalah hmm 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 habis guys ada makin mudah mokling buahnya segal-sangin enak ini seger sih mantep nggak ngecewain kalau kalian sempat coba yang satu rasa lagi deh nggak spicy nya ya kayaknya seger dua-duanya sih pasti cuma kalau itu mungkin lebih ke arah buri biasanya pasti kayak lebih ke arah micin-micin doang sih kalau yang ini sih pas enak nggak yang nyengat nggak yang ini dan masih anget-anget ini yang sudah gua buat harga sekitar 20ribuan ke bawah nih banget guys kalian wajib cobain sih nggak tahu dia bakal ada terus atau cuma di September ini kalau di Instagram mereka katanya sih September udah ngecewain dan ini pas banget sih porsinya rasanya kalian tinggal add-on aja sama gorengan-gorengan mereka itu ya yang kayak fishbowl semacamnya biasanya mereka ada banyak teman-teman ini mantap udah ngecewain dan bener-bener pas apalagi ya tapi tergantung yang tepat lah ya kali mungkin untung-untungan kalau bisa dapat yang masaknya agak kurang mateng kalau ini matengnya pasti hebat mereka timernya mungkin sesuai kali dan mereka recep juga sih dari pesan ada yang kurang jadi info langsung kabarnya ada yang kurang atau stoknya habis mungkin itu aja guys video kali ini sekedar nyobain bukan odeng ya ini kapnya dong odeng jadi Tori Python Ramen kalau nggak salah namanya ramen dari Lausanne jadi mereka bikin menu di September ini itu aja video kali ini jangan lupa like share comment dan juga subscribe ya sampai ketemu di video selanjutnya see ya selamat menikmati